Sebuah mobil boks bernomor polisi P8125VK terbalik usai menghantam pembatas jalan di Jalan Bramijaya, tepatnya di depan SMK Seri Tanjung Banyuwangi, Selasa Sore. Akibat kecelakaan ini, satu tiang penerangan roboh. Beruntung sopir dan penumpang mobil berhasil selamat. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat ini juga sempat membuat kemacetan. Meski demikian, penumpukan kendaraan tak berlangsung lama, sebab mobil cepat dievakuasi oleh polisi. Anggota Kanit Gakum Satlantas Polresta Banyuwangi, Brip Kara Masatrio, menjelaskan, mobil dikemudikan oleh Muhammad Asroi, 34 tahun, dan berpenumpang Dwi Kidarmawan, 21 tahun, keduanya warga Kelurahan Kebalenan Banyuwangi. Insiden kecelakaan terjadi seusai mobil mengirim barang berupa snek. Awalnya, mobil melaju dari arah timur ke barat, sesampainya di tempat kejadian perkara, kendaraan oleng ke kanan dan menabrak double way maupun tiang LPJU. Saat itu sopir kaget setelah ada motor yang menyalip dari kiri, dan kemudian kendaraan oleng ke kanan, akhirnya menabrak pembatas jalan lalu terbalik. Akibat dari insiden ini, mobil mengalami ringsek. Petugas bahkan harus menggunakan derek untuk mengevakuasi kendaraan tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa, sopir, dan penumpang selamat. Rama menambahkan, untuk sopir dievakuasi ke rumah sakit Yasmin untuk mendapatkan perawatan, dan mobil box telah dievakuasi menggunakan kendaraan derek langsung dibawa ke Makusat Lantas Polresta, Banyuwangi. Awal mula kendaraan pink ke L300 jalan dari timur ke barat, kemudian dari arah yang sama terdapat sepeda motor mendahului dari kiri langsung ke kanan. Akhirnya L300 ini menyebabkan kaget dan berbelok ke kanan menghantam W dan tiang yang ada di bawah W itu hingga terbalik mengusur ke timur. Untuk kendaraan lain, namun lancar. Imbas kecelakaan kan tadi juga salah satunya lampu rokok ya? Lampu penerangan rokok, untuk penumpang hanya lecet. Berapa jenis penumpang ya? Hanya satu. Dilarikan ke rumah sakit dan masuk? Rumah sakit Yasmin.